Halo guys, selamat datang di channel gue Halo guys, selamat Halo guys, selamat datang di channel gue Rudi Jaro Susanto Jadi kemarin malam itu Gue brosing-brosing Pengen ganti head unit Karena kan head unit bawaan Tau sendiri lah head unit bawaan itu kayak gimana Apalagi ini tipe mobil yang paling rendah Tipe S gitu Jadi gue pengen nyari head unit Biar perjalanan gue makin enak Audionya enak di dalam Jadi kalau nyetir lama, macet gitu kan Apalagi Jakarta kan macet terus gitu Gue brosing-brosing gitu Akhirnya harganya lumayan ya Lumayan harganya Karena kan double din ya Double din itu yang bagus itu ya Sekitaran satu setengah sampai Ya lima jutaan ke atas juga ada gitu kan Nah, akhirnya gue coba otak-atik nih Untuk sementaraan Karena kan gue duitnya gak ada gitu Jadi gue otak-atik head unit bawaan Dan ternyata gak kalah lah sama head unit-head unit Yang mahal gitu Mantep dah pokoknya Oke, ini dia caranya Oke, jadi pertama kita nyalain mesin dulu Karena kita butuh AC Udara segar Gerah banget Terus kita nyalain head unit-nya Nah, ini adalah head unit Bawaan Jazz tahun 2009 Yang tipe S Dia pakai JVC Tipenya ini Berapa tuh? KW XG706H Nah, oke Jadi buat ke settingnya itu Kita ke mode cell Pencet cell yang lama Terus kemudian Nah, tampilan yang pertama kali muncul Itu adalah demo Nah, demo ini Gue biasanya off Karena gak suka gue ada demo-demo di depannya gitu Terus abis itu Kita ke mode screen Screen ini adalah kayak Apa? Spektrum-spektrum yang ada di sini Nih, lihat ada perubahannya Ini sebenarnya gerak nih Kayak toeng-toyeng-toyeng gitu Tapi karena ini musik yang gak gue style Jadi gak ada perubahan gitu Nanti kalian kalau mau setting ini Biasanya Setel aja musiknya Sembari dilihat-lihat Mana yang bagus Gerakannya mana yang enak dilihat gitu Terus Tadi gue Pakai meter satu Kalau gak salah Nah, terus kita masuk ke Clock Display Nah Clock Display itu adalah Bukan display yang di sini Jadi Clock Display ini adalah Pada saat dia mati Kalau misalnya kita off Berarti mati ya Mati aja gitu nih Coba kita contoh Kita matiin ya Nah Ini gak ada apa-apa nih Tapi kalau misalnya Mode on Coba kita matiin ya Tuh Ada dia Jadi walaupun head unit mati Dia tetap nampilin Jamnya di sini Terus berikutnya Settingan yang lain itu Ada Oh ini Ini buat ngatur jamnya Awal-awal pertama kali gue pegang Ini mobil Head unit Gue gak tau caranya settingnya dimana Ternyata di sini H ini adalah hours ya Jadi jamnya Jam berapa Terus Kemudian Balik lagi ke sini Ini buat setting menitnya Terus Dimmer Dimmer ini adalah Kalau misalnya posisi auto Kita nyalain lampunya Dia otomatis Ngerdup gitu Atau gak Settingannya nanti Settingan warnanya nanti kita Abis ini ya Tadi kan mode auto ya Nah Terus kalau lampunya dimatiin Dia otomatis terang sendiri Karena kan lampu mati itu kan Berarti siang ya Dan gue butuh yang terang gitu Karena biar keliatan gitu Kalau misalnya malem Kalau terlalu terang kayak gini Biasanya gue itu Rada silo gitu Jadi gue pingin lampu nyala Biar Reduk gitu Dan Misalnya kita pilih yang off Kalau yang off ini Mau dinyalain Mau dimatiin Ya tetap mode off Tetap mode Dimana lampu itu mati Kalau Mode on Ini mau dinyalain Dimatiin Ya tetap aja Sama aja Ini Dalam mode Lampu nyala Karena dimeranya off Karena dimeranya on Terus Scroll ini gue gak tau Jadi gue pilih auto Gua free ini gak ada perubahan Karena bawaannya Memang gak ada sub Tapi kalau kita udah ada subwoofer Itu pasti ada perubahan Low, high Terus Nah Aux adjustment Aux adjustment Aduh Susah juga ngomong ya Jadi Aux adjustment itu Adalah Dimana kalau kita lagi Kita lagi Mode Dengerin lagu Pake aux Kita mau pindah ke FM Itu dia gak jomplang Gitu Nanti gue contohin ya Tadi Aux adjustment Terus Stack display ini Gue gak tau apa Jadi gue pilih on aja Nah Terus Color Ini yang paling seru nih Menurut gue ya Kita bisa ngerubah Warna disini Nah Oh Sorry Sorry Jadi tadi Dimernya kita Pilih yang Aduh Dimernya kita pilih Yang auto Nah Terus Kita tadi ke Color Nah Kita pindah ke Color Color Ini Dalam posisi Off Kita bisa setting Warnanya Mau kayak gimana Nah Ini gue pilih Warna kayak gini ya Soalnya gue suka gitu Kalau lagi siang Warnanya putih Ini gue suka Nah Buat dapet settingannya itu Kita mesti pindah dulu Apa yang mau kita setting Kita mau setting Deamer off dulu Pada saat lampu mati Kita setting Kita pas Ini pilihannya Deamer off Kita pindah kesini Nah Ini gue settingannya Red full Kalian terserah ya Sesuka kalian aja Pokoknya gue sukanya Kayak gini aja Greennya itu full Bluenya full Kita dapet warna kayak gini Nah Ini setting Terserah Ini bluenya gak ada Jadi warna gini Terus Greennya gak ada Jadi campuran merah Sama biru Jadinya begini Ungu gitu kan Nah Terus Kita mau setting yang Pada saat lampu nyala ya Pada saat lampu nyala Kita pindah ke color lagi Mode color Kita ganti ininya Ini kan lampu mati ya Deamer off itu lampu mati Nah Ini pada saat lampu nyala Langsung aja Pas lagi mode ini Pindah kesini Kita ganti Rednya mau seberapa Nah Kalau gue Biasanya Saat lampu nyala Itu gue Maunya gue samain Sama yang disini Gitu Kurang lebih sama lah ya Ini rednya 3 Greennya Oh Salah Wah Merah banget Nah Greennya kurang lebih Satu lah ya Kalau gue udah beda jauh Jadi greennya satu Oh bluenya gak pake Oh bluenya nol Jadi untuk settingan kayak gini Karena kan Kalau warna-warna Apa ya Warna-warna Pada saat Malam hari itu enak gitu Kayak gini Gak silo Warna-warna malam hari itu kayak gini Gak silo Night mode lah istilahnya Sekarang gue mau ngasih tau Yang tadi Aux Adjustment Itu apa Ngaruhnya Kita Setel dulu lagunya Ini gue playnya pake Aux Jadi kabel Auxnya Kalau bisa yang bagus Ini gue pake merek Griffin Cari aja di marketplace Itu banyak sekali Mau yang harga berapa aja Ada yang penting Griffin Ori ya Coba dengerin lagu dulu Oke gue mau ngasih tau Aux Adjustment itu apa Jadi pada saat kita di Volume Contoh volume 15 ya Suaranya kayak gini Gedenya Kita pindah ke FM Dia gak terlalu jomplang bedanya gitu Jadi Beberapa waktu lalu Gue pernah Pada mode Aux Settingannya masih nol Aux Adjustment nya nol Begitu gue pindah ke FM Buset Volumenya jadi gede banget Gue sendiri aja kaget Untuk gak pipis Ya masa udah gede Masih pipis ya Di celana lagi Aduh Jadi kita setting Sesuai dengan Balance nya ke FM itu berapa Ini kita pilih lagi Aux Adjustment mana Aux Adjustment Oh ini dia Aux Adjustment nya gue pilih 5 Itu menurut gue gak jomplang Kalau misalnya kita nol Kita bedain ya Nih Kita pindah ke AUX Kita spell Habis itu kita ganti Ke radio Bedanya jauh banget ya Jomplang ya Misalnya AUX nya gede aja Begitu pindah ke radio Duar Oke biasanya gue EQ ini Gue pilih yang Jazz Ini menurut gue Enak banget Didengar Walaupun standar Gak ada Twitter Gak ada sub Tapi Better lah Dibanding yang lain Ini mode radio ya Radio agak mendem Coba kita mode AUX Settingannya sih gitu aja Gak ada yang lain-lain lagi Dan Menurut gue Lumayan ya Untuk head unit Bawaan Kalau kita maksimalin Hasilnya oke juga Dan yang paling penting adalah Kita bisa Nge-press duit Kita gak perlu Pengeluaran lagi Buat beli head unit Karena kan yang double din Lumayan mehong ya Nah Dengan Speaker kayak gini Bawaan Ditambah Twitter Terus ditambah sub Itu makin jempol Makin mantep Makin gox lah Tanpa kalian harus Beli head unit lagi Karena disini juga Udah ada settingan sub Gak perlu Jadi Kalau misalnya head unit Zaman dulu Itu yang Kayak bawaan Soluna gue Tahun 2000 Itu kan gak ada Apa ya Gak ada colokan buat subnya Gak ada settingan Buat subnya Jadi ya otomatis Mesti beli Akhirnya ganti pionir Gitu Ini udah ada settingannya Jadi kalian Kalau misalnya mau bagus itu Tambahin aja beli sub Yang bekas juga gak apa-apa Di Twitter gitu Oke guys Sekian dulu dari gue Gue Rudi Jarosusanto Mohon pamit Mohon maaf Kalau ada kata-kata yang salah Dan Sampai ketemu lagi Gox Terima kasih telah menonton! Tidak Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video